Halo hari youtube kembali lagi bersama saya kali ini saya akan review dua barang satu senar dan yang satunya gitarnya Oke yang pertama saya akan review adalah senarnya sendiri yaitu Dadario XT Pospor bronze 1152 senar ini kata-katanya dari nenek moyang eh bukan nenek moyang dari pabriknya katanya itu anti karat katanya biasanya ada dari yang sebelum-sebelumnya itu seri-seri yang sebelumnya karatnya lumayan cepat kalau kita tidak sergap bahasanya sergap bersihin never fade away itulah kata-kata dari Dadario XT mungkin kalian pengen lihat dalamnya seperti ini saya juga baru pertama ini beli XT biasanya pakainya EJ900 sama EJ26 terus untuk bungkusnya sendiri jadi sebenarnya ini keren sih elegan banget dapat stiker terus udah terus ada barcode ini barcode menandakan kalau senar ini asli ya sepertinya cukup untuk saya bilang Dadario XT ini untuk harga ya Oh ya lupa harga harga kisaran 180-200 tergantung toko-toko mana yang kalian ambil setiap toko beda-beda harganya yang ini 195 di MG stall ya ini adalah senar dari Dadario sendiri nanti saya pasang ke gitar yang standar dan saya perlu bilang juga bahan-bahannya ini adalah gitarnya cetah seri CD22 CE gitar ini sudah bisa kalian lihat di channel saya kalau kalian udah mengikuti subscribe channel saya biasa saya buat cover gitar ini sudah satu tahun tapi masih enak dan ini sudah full setting saya setting sendiri kita bahas gitar ini sebentar gitar ini menggunakan body dead nut cut way karena saya sering memainkan adanya tinggi terus untuk bahan-bahannya sendiri gitar ini menggunakan sitka siprus pilihan back and side set menggunakan sapile neck menggunakan natto dan headstock menggunakan natto dryer menggunakan dikes chrome sedel enak sudah menggunakan tulang fretboard menggunakan rosewood Bridge menggunakan rosewood eh bentar ya inilah spesifikasi dari gitar tersebut sebelumnya gitar ini sudah saya upgrade menggunakan pin logam tapi ini saya kembalikan ke pin plastik lagi soalnya mau ngetes senar dari dadario xt sendiri apakah sustainnya lumayan panjang atau tidak sebelumnya karena apa saya ganti menggunakan pin Bridge logam itu biar sustainnya lebih panjang Oh ya FYI buat kalian tadi kan udah ada barcode disini ya ini barcode nya itu berarti asli yang kedua nah ini ini kan kuning besar terus ada yang kecil nah disini biasanya itu enggak nikel banget atau putih banget kayak sedikit gold ataupun kuning berarti itu asli ya sepertinya sudah cukup apalagi ya Oh kita ini sudah menggunakan priem-priem ini menggunakan KLT8 yang disiniatur oleh cetak dibekali oleh volume pengurang feedback bass middle dan triple tuner sudah ada kemudiannya nih bagaimana sound sample gitar ini Oke Mari kita simak sound dari dadario xt dan cetak cd22c Oke saya belum pindah lupa saya tempelkan di selana pengecekan seperti biasa kita menggunakan gc dgc dulu untuk mengetahui tune dan sustain tersebut selamat menikmati 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 Masih baru saja Terima kasih telah menonton! Masih baru saja Seri standar Gitar seri standar Bukan yang high Kalau chord ADOP Terus Yamaha Anderson Dia masih banyak lagi kan Itu masih HPL-HPL semua Laminate Tapi ini lumayan enak Senarnya Susahnya panjang Coba main petik ya Coba main kapu Terima kasih telah menonton! Berjalan seperti bacingan Seperti landak yang tak punya teman Indi-indi gitu Kita main petik lagi Jangan gati-gati Inikuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana menurut kalian? Apakah senar ini rekomendasi? Dengan gitar standar Seri standar Masih yang saya bilang HPL-Haminate Tapi menghasilkan sound yang Emang benar-benar keluar Jadi gitar ini Enggak kelihatan Ya enggak kelihatan HPL gitu Walaupun Kayunya masih tetap beda 180 Ya menurut saya rekomendasi Buat menghasilkan suara Yang seperti ini Cukup ya? Udah cukup ya? Gimana menurut kalian? Apakah ini benar-benar rekomendasi? Kalian yang menilai? Gitar ini seri C-Touch CD22CE Dan senarnya Dadario XT Post-Bore Bronze 11-12 Ada yang tertarik? Mungkin bagi kalian yang belum Pernah beli Dadario ini sendiri Ya saya bisa menyampaikan Seperti itu suara sound Dari senar tersebut Dengan gitarnya seperti itu Kalau saya pasang ke Mungkin yang pernah saya review ke ini Bentar Ke seri ini mungkin terlalu High banget Karena ini sudah top solid Jadi untuk mengetahui senar itu Saya pasang ke Seri Standar Di mana teman-teman Apakah video ini Ya membantu kalian Jika membantu Silahkan Ya seperti biasa 4 klik Subscribe Like Comment Share Udah Seperti itu Aku cinta kalian semua I love you See you next time Dan sampai berjumpa kembali Di video-video berikut selanjutnya I love you 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 Terima kasih.